Intro Bapak Ibu serta webinar, web seminar penulisan artikel ilmiah Terima kasih Bapak Ibu serta webinar penulisan artikel ilmiah Dua narasumber Yang pertama Prof Abdul Rahmat Selamat siang Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan yang kedua Pak Muhajir Yunus Selamat siang Pak Muhajir, Assalamualaikum Selamat siang Pak Muhajir, Assalamualaikum Selamat siang Pak, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan bersama kita juga hadir beberapa pengurus pusat Saya sapa Bapak Ketua Umum Reluan Jurnal Indonesia Bapak Kandidat Doktor Sama-sama berjuang sekarang Menyelesaikan Pak Andri Putra Kesemawan Alhamdulillah bersama-sama dengan kita semua Di sini peserta yang Akan mungkin terus bertambah Karena menurut laporan dari Pak Gilang kemarin Kita buka link pendaftarannya itu Dari pagi sampai siang saja Sudah hampir 300 peserta yang mendaftar Jadi diperkirakan kalau masih dibuka terus Ya akan sangat membelodak Beruntungnya karena Kegiatan kita pada siang hari ini Selain di Zoom Juga semuanya live di Youtube Semoga teman-teman yang belum bisa bergabung di sini Bisa ikut berpartisipasi di Akun channel Youtube dari Relawan Jurnal Indonesia Baik Bapak Ibu sekalian Teri pertama sesuai dengan Randon kegiatan pada siang hari ini Ini akan diisi oleh Narasumber Bapak Prof. Dr. Abdulrahman MPD Yang akan membawakan materi Mengenai teknik penulisan artikel ilmiah Lebih dahulu mungkin saya Perkenalkan bahwa Bapak Prof. Abdulrahman ini Adalah bagian dari keluarga besar RJI RJI Gorontalo Beliau sekarang posisinya sebuah wakil ketua Di RJI Gorontalo Kemudian sehari-harinya beliau bertugas sebagai Dosen pengajar, guru besar di fakultas Ilmu Pendidikan ya Prof ya Di Universitas Negeri Gorontalo Kemudian Pengalaman Prof. Rahmat ini Kalau saya baca CV-nya mungkin Banyak sekali, panjang sekali Pada intinya Beliau ini kalau masalah publikasi Terkait dengan riset Tulisan di beberapa Jurnal, prosiding, dan sebagainya Sudah sangat banyak Dan kalau saya lihat datanya Di UNG, di Sinta Prof. Abdulrahman ini yang paling tinggi Posisi teratas High Index Dan Kuantitas paper Prof. Rahmat yang paling tinggi Di UNG ini Karena ya itu tadi Beliau sudah banyak sekali Tulisannya di beberapa Jurnal Skopus Baik itu di QI 1, di QI 2, dan di QI 3 Kemudian beberapa buku Saya baca Tadi CV-nya Bukunya kurang lebih Mungkin sudah hampir seratusan ya Prof Yang masuk di CV tadi Sekitar 60 Yang monograf Yang referensi Dan Ajar Sangat-sangat berpengalaman Sehingganya Hari ini Bapak Ibu Insya Allah kita akan Mengambil Atau mencuri ilmu dari beliau Bagaimana menulis Artikel ilmiah Khususnya bagi kita semua Penulis Maupun peneliti Dosen Yang akan Menulis Artikel kita Sesuai dengan standar Yang akan dijelaskan Nanti Untuk kita publish Kemudian nanti Dilanjutkan oleh Pak Muhajir Mengenai bagaimana Cara kita untuk Melakukan Manajemen Penerbitan Baik sebagai autor Sebagai editor mungkin Dan Reviewer Untuk mengefisienkan Waktu Kesempatan pertama Saya persilahkan kepada Prof Rahmat Waktu kita Sesuai Schedule Dua jam Insya Allah Prof Rahmat Saya kasih kesempatan Untuk memakan Matirnya Kurang lebih 30-40 menit Prof Pada Bapak Prof Abdul Rahmat Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Irrohbilalamin Wassalatu Wassalamuala Assalamualaikum 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 Sama-sama Marilah kita Panjakan Kuji syukur Kehadirat Ilahi Rok Yang dengan Perkenannya lah Kita Siang ini Bisa Beribadah Bersilaturahmi Bermuajah Disamping Kita Barokahnya Ramadhan Kita juga Barokahnya Majelis Ilmi Pada siang ini Tentunya Dengan Wasilah RJI Kita bisa Sama-sama Mencari ilmu Dan belajar Sepanjang Hayat kita Pertama-tama Saya Sampaikan Hormat saya Kepada Ketua Umum RJI Mas Andri Dan jajarannya Juga Ketua RJI Berontalo Pak Pirya Dan jajarannya Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Bahwa Pada siang ini Acara yang Direncanakan Bisa Berjalan Semoga Lancar Kedepan Dalam durasi Dua jam Ini Kawan-kawan Sekalian Sebagaimana Yang diberikan Topik Oleh Panitia Bahwa Topik Yang diberikan Kepada saya Ini Kaitannya Dengan Bagaimana Kita Membuat Artikel Yang Elok Yang Sesuai Dengan Sop Karya Ilmiah Yang Sesuai Dengan Kriteria Dan Mutu Dari Yurnal Atau Lembaga Lembaga Ini Lainnya Paling Tidak Yang Pertama Saya Bukan Berarti Mau Menggurui Karena Saya Menyadari RJI Ini Media Guru Tempatnya Guru Dan Saya Sangat Beruntung Bisa Sama-sama Belajar Di RJI Sehingga Memperkaya Saya Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Tulisan-tulisan Yang Dalam Artikel Artikel Kawan-kawan Sekalian Ini Hanya Sekilas Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Ketua Pak Firial Kaitan Dengan Profil Saya Ini Saya Ambil Tadi Dari Sinta Memang Kenapa Ini Bukan Apa-apa Hanya Saya Ingin Melihat Dari Bahwa Bagi Saya Artikel Itu Penting Untuk Meningkatkan Karir Alhamdulillah Kalau Tahadus Binimat Walaupun Belum Sesuai Dengan Apa Namanya Guru-guru Kita Belum Sesuai Dengan Standar Yang Diinginkan Oleh Pemerintah Kita Tetapi Kita Sudah Mulai Berproses Dari Mulai Karya-karya Yang Sebagaimana Bisa Dilihat Dan Secara Kebetulan Di Homebase Saya Sendiri Di Afiliasi Saya Di kampus Saya Masih Belajar Masih Bertengger Di ranking Satu Tapi Dari Dosen Secara Nasional Ranking Secara Nasional Masih Ranking 2254 Tentunya Ini Motivasi Untuk Kita Bagaimana Kita Meningkatkan Kualitas Akademi Kita Sehingga Kita Bisa Terus Bisa Bertahan Untuk Mencerdaskan Bangsa Ini Eh Kauan-kauan Sekalian Kalau Saya Melihat Kondisi Di Seputaran Kita Kenapa Artikel Itu Lebih Jauhnya Menulis Itu Penting Untuk Kita Semuanya Karena Kalau Kita Barangkali Saya Ini Lebih Dikondisikan Ke Dosen Dosen Karena Saya Profesi Sebagai Dosen Mungkin Juga Yang Setara Dengan Dosen Guru Ataupun Pamong Pamong Saya Melihat Di Sini Juga Ada Beberapa Widya Iswara Ada Beberapa Tutor Maksud Saya Tutor Yang Di Lembaga Pendidikan Saya Melihat Kalau Kita Cluster Ada Empat Cluster Yang Pertama Ada 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 Suka Meneliti Jadi Orang Itu Sukanya Meneliti Terus Tapi Belum Memiliki Keterampilan Untuk Menulis Yang Kedua Bagus Meneliti Tetapi Tidak Bagus Menulis Yang Pertama Bagus Meneliti Dan Bagus Menulis Yang Kedua Bagus Meneliti Tidak Terlalu Bagus Menulis Yang Ketiga Jelek Meneliti Dan Tetapi Bagus Menulis Dan Yang Keempat Adalah Jelek Meneliti Juga Tidak Terlalu Bagus Menulis Ini Kategorisasi Kategorisasi Kalau Kata Pak Ustadz itu Sama Sebenarnya Ini dalam Sebuah Hadis Kalau kita Bicara Dengan Hadis Kun Aliman Aum Tahaliman Aum Mustamian Aum Iban Falatakun Komisan Fatahla Jadi Jangan Sampai Kita Tidak Menjadi Alim Ataupun Menjadi Santri Ataupun Peserta Didik Dan Lain-lain Kita Menjadi Peserta Yang Kelima Walatakun Komisan Fatahla Tunggulah Kehancurannya Artinya Apa Kalau dari Sisi Kondisi Penulisan Karyat Ilmiah Yang Hanya Kita Hanya Bisa Ngomong Aja Sebagaimana Dalam Riset Kita Jadi Dari Sekian Riset Yang Dikembangkan Itu Hanya Tidak Sampai Sepuluh Orang Yang Bisa Menuliskan Apa Yang Sudah Kita Alami Selama Kita Hidupi Jadi Ini Kondisi Di Kita Tentu Harapannya Adalah Kita Ini Bisa Menulis Dari Hasil Hasil Apa Yang Kita Terlihat Bukan Hanya Menulis Berdasarkan Kepada Imajinasi Tapi Menulis Yang Terampil Dengan Hasil Hasil Yang Penelitian Makanya Bapak Ibu Sekarang Di BSNP Saja Sekarang Ada Uji Kompetensi Penulis Ada Uji Kompetensi Penyuntingnya Juga Jadi Saya Alhamdulillah Dua-duanya Sudah Ikut Kompetensi Sekarang Jadi Asesor Teman-teman Bahkan Sekarang Yang Masuk Di Jurnal Kita Itu Kalau Mau Jadi Penyunting Kalau Boleh Harus Melampirkan Sertifikat Profesi Penyunting Yang Ditandatangani Oleh BSNP Itu Untuk Apa Dalam Rangkah Kita Mengelola Mutu Dari Jurnal Jurnal Di Antaranya Kalau Melihat Dari Background Autor Atau Background Penulis Saya Masih Melihat Memang Ada Peningkatan Yang signifikan Di Indonesia 54% Disiminasi Hasil Reset Itu Ditulis Karena Sekarang Itu Baik Mulai Dari Dosen Sampai Kepada Mahasiswa Sudah Ada Edaran Dari MND Itu Harus Dipublikasikan Walaupun Berbeda Beda Nanti Kalau Kita Setelah Ada Pembahasan Di Depan Mahasiswa Harus Kemana Mahasiswa S1 Harus Kemana Mahasiswa S2 Harus Kemana Mahasiswa S3 Juga Harus Kemana Publikasinya Nah Ketika Berbicara Publikasi Jelas Itu Membutuhkan Literasi Menulis Untuk Yang Bersangkutan 20% Ini Pilihannya Untuk Meningkatkan Karir Karena Kan-kan Sekalian Mungkin Kita Merasakan Kalau Dari Dosen Kalau Kita Tidak Punya Tulisan Kita Tidak Punya Artikel Kita Tidak Punya Luaran Karir Kita Itu Akan Mentor Karir Kita Itu Akan Standar Tidak Bisa Cepat Walaupun Ada Faktor Faktor Non Teknis Tapi Kalau Punya Saya Punya Pengalaman Kawan-kawan Sekalian Saya Pegawai Negeri Itu Tahun 2008 Sekarang Tahun 2020 Berarti 12 Tahun Saya Bergerilia Diantaranya Mengelola Tulisan Tulisan Kita Untuk Dipublikasikan Dan Bisa Dimanfaatkan Untuk Peningkatan Karir Dan Alhamdulillah Selama 12 Tahun Ini Berarti Dari Mulai Kalau Dosen Itu Dari Mulai Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Sampai Kepada Jabatan Fungsional Profesor Atau Guru Besar Dan Kalau Hebatnya Juga Kalau Kita Sampai Guru Besarnya Penuh Alhamdulillah Jadi Saya Melihat Dari Sisi 20% Itu Alhamdulillah Sudah Selesai Sampai Guru Besar Penuh Yaitu Sampai 4 E Dan Itu Relatif Dalam Usia Yang Tidak Begitu Usia Dalam Begitu Tinggi Artinya Walaupun Saya dulu Punya Cita-cita 40 tahun Tapi Ternyata Baru 41 tahun Pak Ketua Saya Baru Bisa Selesai Sekarang Juga Sama Nanti Pak Ketua RJI Ingin Selesai Dokter Itu Harus Menulis Nah Ini Apa Namanya 20% Ada Di Situ Ketiga Ada Improfit Funding 13% Nah Ini Hanya Sedikit Sekali Menulis Karena Kesenangan Saja Ini Karena Hobi Karena Memang Untuk Bangsa Kita Menulis Itu Sangat Sedikit Sehingga Kalau Kita Bisa Melihat Sejarah Sejarah Di Kita Sangat Saya Merasakan Misalnya Kawan-kawan Sekalian Saya tinggal Di Gorontalo Itu Sangat Sulit Sekali Mencari Tulisan-tulisan Tentang Sejarah Gorontalo Padahal Kalau Berbicara Dengan Orang-orang Tua Di Gorontalo Banyak Sekali Budaya Lokal Yang Memang Dikembangkan Oleh Para Pendahulu Tetapi Karena Sulitnya Mencari Penulis-penulis Waktu Itu Barangkali Ini Agak Sulit Dan Hanya 4% Disini Adalah Selebihnya Ini Berdasarkan Riset Itu 5% Lain-lain Oleh Karena Itu Kalau Dilihat Dari Motivasi Untuk Menerbitkan Naskah Ini Sangat Penting Literasi Menulis Itu Untuk Kita Kuasai Nah Ini Tadi Penjabaran Tadi Barangkali Kalian-kalian Sudah Bisa Melihat Dari Mulai Negara Dosen Perubahan Tinggi Dan Mahasiswa Ini Lingkaran-lingkaran Yang memang Sekarang Sangat Digerakan Oleh Karena Itu Di Kementerian Juga Harus Ada Yang Mengurusi Masalah Luaran Ini Yang Kalau tidak Salah Mungkin Sekarang Yang Dibawahi Oleh Prof. Harry Kemarin Saya Catan Dengan Beliau Beliau Karena Beliau Bilang Aduh Ini Katanya Anggaran Anggaran Untuk Jurnal Ini Karena Kita Kondisi Bangsa Kita Dialokasikan Untuk Covid-19 Tapi Saya Kira Itu Tidak Mengurangi Kawan-kawan Sekalian Kalau Kita Mengenal Jenis-jenis Dari Publikasi Karya Ini Paling Tidak Ini Ada Lima Yang Bisa Kita Pahami Itu Yang Pertama Itu Adalah Jurnal Paper Jadi Paper-paper Yang Dikembangkan Di Perjurnalan Kalau Di Indonesia Mungkin Di Negara Kita Kita Mengenal Dari Mulai Jurnal Yang Memang Tidak Areditasi Atau Tidak Masuk Di Dalam Sinta 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 Ini Semua Sekarang Berlomba Untuk Mendapatkan Artikel-artikel Yang berkualitas Yang sesuai Dengan ranah Keilmuan Jurnal Yang bersamputan Jadi Saya sih melihat Tidak terlalu Sulit Sekarang Untuk Mencari Jurnal Kalau Paper-nya Ada Kalau Paper-nya Sesuai Dengan Gaya Selinggung Jurnal Kalau Paper-nya Memang Sekarang Sedang Dibutuhkan Halayak Masyarakat Banyak Nah Ini Kemarin Saya Pernah Diskusi Dengan Beberapa Teman Kaitannya Antara Jurnal Dengan Buku Nanti Kita Bahas Kenapa Di dalam Ajuan PAK Kita Jurnal Hanya 10 Halaman Buku 400 Halaman Tapi Jumlahnya Apa Nilainya Bisa Sama Nanti Kita Bahas Yang kedua Konfren 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 Sekarang Itu Apalagi Saya Melihat Hampir Setiap Hari Setiap Jam Setiap Detik Kita Ini Ada Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Ilmiah Termasuk Konfren Mau Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Dan Dengan Adanya Kondisi COVID-19 Ini Di Satu Sisi Kita Itu Musibah Di Sisi Lain Berkah Bagi Kita Karena Kita Lebih Fokus Untuk Menyiapkan Paper Paper Menyiapkan Calon-calon Naskah Kita Untuk Dikembangkan Menjadi Paper Menjadi Paper Konfren Menjadi Buku Menjadi Book Chapter Ini Ada Yang Sebut Dengan Bunga Rampai Kenapa Namanya Menjadi membuat satu luaran dari Tridharma Perguruan Tinggi mau penerbi, apa mau penelitian mau pengabdian atau mau pengajaran kalau saya punya pengalaman kawan-kawan sekalian, satu semester itu, itu paling tidak kita punya tiga artikel yang dari mana tiga artikel itu? satu dari pengajaran, kedua dari penelitian, ketiga jadi pengabdian, dalam praktiknya tiga-tiganya bisa jalan berbarangan, tetapi luarannya menjadi satu artikel, satu artikel satu artikel, teknisnya nanti untuk di lapangannya kita bisa dimediasi dengan teman-teman satu dosen atau yang disebut dengan team teaching atau kita kolaborasi dengan mahasiswa atau kita kolaborasi dengan tempat-tempat di binaan kita ini jadi apa namanya menyederhanakan pekerjaan kita dan itu manfaatnya sangat kompleks untuk pengembangan karir kita kawan-kawan sekalian masih ada waktu moderator ya kawan-kawan sekalian ini saya coba melis beberapa kendala sebelum submit kalau kita punya artikel satu berangkali yang biasanya kita harus melihat kalau sebagai autor kita itu harus memperbesar kesempatan diterima dengan revisi oleh jurnal target jadi ini yang pertama yang kedua menghindari jurnal dengan aset target yang rendah jadi kalau misalnya kita menulis itu kalau kita mau masukkan artikel ke jurnal kita harus pilih-pilih juga apalagi kalau itu internasional kalau itu di reputasi biasanya ada jadi aset rate-nya berapa berapa persen dari artikel yang masuk diterimanya jadi walaupun jurnalnya hebat kalau yang diterimanya misalnya cuman 5 persen itu kalau boleh 30 persen itu udah bagus apalagi kalau juga ada 50 persen tapi jangan 100 persen juga kalau bisa diterima langsung kita masukkan memang itu lebih memudahkan kita juga menghindari jurnal dengan reverse speed ya lebih dari 5 5 minggu jadi jangan terlalu lama juga walaupun prosesnya memang saya juga punya pengalaman bahkan 1 tahun setengah baru terbit tapi itu mempersankan untuk kita menunggu ini juga yang penting bagaimana how to apply edition by editor hindari tau-taunya ini yang kita ini kadang-kadang kawan-kawan sekalian editor itu kalau dilihat kadang-kadang ada yang langsung mereject ada dua ada dua kasus sebenarnya yang pertama itu mereject itu kadang-kadang tidak sesuai dengan jurnalnya kadang-kadang tidak memiliki literasi IT sehingga langsung tapi kalau dari sesi kita kalau pengalaman saya kalau kita mau buat artikel usahakan ada di ganding paling tidak kalau sudah jadi artikelnya kita bikin similarity-nya itu di bawah 10% dan itu kalau 10% 1% dari 1 sumber itu kalau boleh seperti itu jadi itu memperkecil kemungkinan yang selanjutnya memperkecil kemungkinan mayor revision jadi tidak bagaimana caranya memperkecil kemungkinan mayor revision karanya yaitu kita harus membaca dengan menelaah dengan seksama hal-hal yang sensitif yang ada di jurnal misalnya tentang template misalnya tentang gaya selingkung yang lain misalnya tentang bagaimana kita mengambil management referensi dari jurnal yang bersantukan sehingga kita harapannya itu ada minor revision bukan minor revision karena kawan-kawan sekalian apalagi kalau misalnya itu internasional kualitas paper di awal itu sangat menentukan level fokus jurnal target yang sesuai yang kita tuju ini contoh saja sebenarnya seminitis score ini kalau ini 8% kita lihat dari internet 1% publication 5% ini dari mahasiswanya 3% ini yang yang saya tadi maksud kalau bisa 1-1-1-1 kalau bisa dari 1 sumber itu 1-1 sehingga ini kan kalau ini masih ada 4-3-2-2 kan bawahnya 1-1-1 ini kalau apa bahan baku penerbitan di rumah ini kalau kita mau bikin artikel ini ini tadi saya sudah sampaikan bahwa biasanya bikin artikel kita ini ada hasil pemikiran ada hasil penelitian jadi ini jadi ada yang kadang-kadang disebut dengan eksperimental ada yang disebut dengan review jadi ini bahan bahan baku kita jadi dua-duanya saya silahkan kita bergantung kondisi di lapangan kalau kita jadi dosen kalau dibikin projek-projek di dalam mata kuliah bahkan itu diterapkan bisa langsung diterapkan kepada mahasiswa bagaimana mahasiswa juga melakukan review terhadap artikel-artikel di jurnal yang terkait dengan mata kuliah kita nah ini secara sederhana kelemahan-kelemahan penulisan selama ini yang terjadi yang pertama itu adalah substansis jadi kontennya juga kadang-kadang kita ini tidak elok kontennya tidak apa namanya tidak matching gitu sehingga tidak marketable untuk dijual kepada jurnal atau jenuh biasa-biasa saja tidak ada novelty yang bisa kita tawarkan kepada jurnal dan berikut juga yang kelemahan penulisan itu ini ada tata tulis memang kita untuk saat sekarang ini seorang penulis itu kawan-kawan sekalian itu butuh literasi IT tidak hanya menulis tadi kalau dulu itu kan menulis kalau sekarang kan menulis itu agak-agak mudah karena ada 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 laptop gitu atau ada apa gitu ya untuk bisa menulis cuman tata tulis ini juga tidak semua orang yang memiliki keterampilan tata tulis yang baik sehingga kita nanti tidak bisa melakukan yang disebut dengan suasunting yang benar terhadap tulisan kita sendiri nah yang berikut tampilan gagasan ini yang menjual sebenarnya jadi bagaimana kita membuat orang bertarik terhadap brand gagasan kita di dalam sebuah artikel juga sikap penulis sikap penulis penulis juga ini penting kita butuh ada yang disebut dengan etika menulis bagaimana tulisan kita itu fair bagaimana kita juga berkomunikasi dengan jurnal dengan editor dengan review itu juga butuh sikap yang harus kita formati bersama antara penulis dan pabrik kawan-kawan sekalian kalau melihat dari anatomi artikel ilmiah memang tadi yang disampaikan ada dua mode satu yang pemikiran atau konseptual satu eksperimental atau hasil penelitian saya kira sekarang kita lebih banyak untuk membahas yang hasil riset atau hasil penelitian karena secara sistematika untuk konseptual bedanya mungkin ada beberapa perbedaan kalau dalam catatan ini bedanya di bagian inti disitu ada metode ada hasil dan pembahasan sehingga kita juga di pendahuluannya harus jelas apa saja konten-konten yang harus masuk di pendahuluan kita juga harus menyampaikan metode secara yang operasional yang kita juga harus bisa memilah apa itu hasil apa itu pembahasan sehingga kesannya tidak bisa membedakan mana hasil mana pembahasan begitu pun juga nanti pada ujung-ujungnya kita antara abstrak dengan simpulan itu harus nyambung kadang-kadang kita tidak nyambung ada lagi kalau pengalaman saya misalnya mereview kadang-kadang kita menulis itu yang di abstrak yang disimpulan dipindahin aja itu salah satunya misalnya ini anatomi artikel ilmiah kalau diteorikan memang sekarang banyak yang suka kan kawan-kawan sekalian kita banyak yang suka yang model expire ini juga tetapi dalam pelaksanaan dalam menyusun karya ilmiahnya ini ada dua cara pandang jadi ada yang kalau kita menulis itu dari atas ke bawah ada yang menulis sukanya dari bawah ke atas artinya apa ada yang menulis itu misalnya judul dulu dicari-cari judulnya kemudian dilengkapi sampai ke bawah tapi kalau menurut skema ini itu dari bawah dulu kita membuat figur atau membuat gambar-gambar yang cantik atau tabel-tabel yang jadi perform dulu yang dikedepankan apalagi kalau misalnya kita ini menulis artikel itu di luar negeri kalau kita menulis artikel untuk jurnal yang berreputasi internasional misalnya di sukokus kadang-kadang kalau pengalaman saya satu misalnya jurnal sukokus itu terdiri dari reviewer dari banyak negara yang kadang-kadang reviewer itu tidak mengerti misalnya standarnya artikelnya bahasa inggris tapi reviewernya tidak mengerti bahasa inggris nah untuk menyederhanakannya memperkaya restriptebelnya dia itu dengan cara bagaimana yaitu dengan cara memperbaiki tampilan-tampilan gambar ataupun tabel dari hasil penelitian ini salah satu model sebenarnya masih banyak yang lain ini apa namanya cara pembuatan judul ini saya dari kemarin sebenarnya mencari mencari rumusan ini jumlah kata 12 sampai 15 kata memang ini sempat didiskusikan oleh mahasiswa ada yang bertanya kenapa pak itu harus 12 sampai 15 tapi ada saya juga membaca dari acuan yang lain sampai 18 tapi tergantung itu apa namanya selinggung berapa tetapi rata-rata bahkan tapi saya melihat di lapangan itu judul itu sebenarnya tidak menunjuk kepada kata ini hanya hanya dengan pertimbangan semakin banyak kata sebenarnya semakin banyak yang harus dipahami oleh pembaca sebenarnya simple marketable menarik itu sudah sudah mencerminkan isi dengan pas itu sudah selesai tidak harus panjang-panjang juga sebenarnya apalagi kalau saya melihat di beberapa artikel di jurnal saya itu kadang-kadang kalau penulis itu ditulis dari awal sampai ujung dari hasil penelitian sampai kepada desa kabupaten sampai materi sampai panjang mungkin lebih dari 20 kata itu juga terlalu panjang kadang-kadang karena ini ada satu saya ini ini contoh judul kadang-kadang kalau kita kepanjangan itu kalau kita sebagai auto mungkin ini agak apa yang aneh disini kadang-kadang ini pengaruh kepemimpinan ini saya sharing sebenarnya ini punyanya Pak Muhajir gak tahu dari mana Pak Muhajir dapat ini jadi menarik jadi kepala sekolah jadi kelapa sekolah yang sederhana tapi kalau dengan begini kita jadi melihat ini komentarnya itu begini jadinya kalau autor mengabekan email editor juga mungkin sudah mengantuk sering kerja malam apalagi bulan puasa sekarang jadi ya ini mungkin kawan-kawan apalagi yang sebagai editor sudah banyak menemukan kata-kata cuman ya tadi itu karena ini mungkin salah satunya karena si autor itu dia menghilangkan etika sebagai penulis kadang-kadang ya udahlah kalau orang Gorontalo bilang yaudah atur kata-kata atur inilah yang menjerembabkan tulisannya sendiri kalau salah sudah begini salah begini langsung dia teriak-teriak kepada editor ini bisa dirubah dan lain-lainnya inilah yang kemudian bikin kita ini harus sabar sebagai pengelola jurnal nah ini kawan-kawan sekalian ini kawan-kawan sekalian setelah tadi ada judul ini kaitan dengan autor penulis urutan nama penulis harus sudah disepakati pertanyaannya apakah ketua peneliti itu harus menjadi nomor satu nah itu persoalannya apakah ketua peneliti itu harus menjadi nomor satu nah juga banyak kawan-kawan sekalian ditemukan di lapangan di saya punya teman-teman misalnya di kampus dosen-dosen itu biasanya apalagi kalau di pasca sarjana saya tidak menutup bahwa kadang-kadang kita itu berharap kepada mahasiswa untuk menyusun artikel kita hanya apa namanya membimbing mengarahkan sehingga tidak sedikit kalau kita melihat kampus-kampus itu penulisan misalnya ada lima yang satu itu mahasiswa yang empatnya itu adalah pemimpin bahkan kawan-kawan sekalian turuan tinggi kalau misalnya dia dikirimkan artikelnya ke jurnal yang bereputasi kalau misalnya dia itu masuk ke misalnya keempat itu yang hebat-hebat itu disertasinya tidak dikasih nilai A tapi dikasih nilai B tapi kalau misalnya dia masuk ke skokus misalnya ke dua ke satu yang menjadi yang menjadi menarik bagi kita jadinya berbanding lurus antara disertasi dengan keluaran penelitian saya tidak tahu itu kenapa terjadi yang jelas barangkali itu juga mempengaruhi terhadap afiliasi yang bersangkutan tapi itu terjadi dan di lapangan memang ada kompromi ada kompromi kadang-kadang dosen dengan mahasiswa atau dosen dengan dosen misalnya kamu mau jadi guru besar kamu dulu-duluan misalnya oh saya tidak punya ediskopus kamu dulu yang dulu-duluan atau blak-blak-blak barangnya jadi urutan nama penulis itu disepakati sampai hari ini memang itu banyak yang berkembang dan tidak juga ada aturan bahwa nomor satu itu harus nomor satu di dalam artikel yang tidak boleh itu adalah dia tidak meneliti tetapi dia disimpan nomor satu misalnya kita punya mahasiswa mahasiswa yang bekerja kita hanya menguji aja enggak meneliti tau-taunya keluar dosennya nomor satu penulis harus bertanggung jawab atas isi tetapi kalau misalnya kawan-kawan sekalian kalau banyak di lapangan biasanya yang corresponding isinya itu biasanya dosennya penulis harus bertanggung jawab atas isi ini jelas ya kita gimana kalau tidak meneliti kita mau bertanggung jawab apa karena kita tidak tahu tentang isi tulisan kita kita harus bertanggung jawab kita harus tahu apa yang ada di dalam makanya itu untuk apa untuk bertanggung jawaban secara hukum atas apa yang kita tulis taat asas dalam penulisan nama khususnya yang tidak memiliki nama keluarga jadi ada juga misalnya di dalam sebuah artikel namanya cuma satu Helson satu aja gitu tetapkan penulis nah ini korespondensi ini rata-rata biasanya korespondensi itu itu memakai pembimbingnya semua nama ditulis tanpa gelar nah ini kalau kita menulis artikel itu itu tidak usah pakai gelar karena itu berbeda dengan peran kita secara akademik jadi cukup saja kalau Abdul Rahmat ya selesai Abdul Rahmat alamat ini kalau memang biasanya ada art jurnal yang meminta menggunakan di luar ada alamat dilengkapi saja telah jim jadi ini ada yang menarik untuk masa pasca sarjana tuliskan nama perguruan tinggi dan lembaga asal jadi kawan-kawan sekalian misalnya kayak apa namanya kita kuliah S3 kadang-kadang menulis kalau kayak Pak Ketua tadi misalnya kuliahnya apa di Gajah Mada atau misalnya di UBI tapi kalau kita home base-nya di Gajah Mada kita kuliah di UBI yang kadang-kadang oleh UBI itu tidak boleh karena kita misalnya mahasiswa S3 UBI tapi di dalam artikel itu bisa ditulis dua mahasiswa S3 UBI dan dosen dari unitas Gajah Mada jadi ini yang kaitan dengan masalah ini abstrak kawan-kawan sekalian ini periksa ketentuan jumlah kataman jadi disini ada 200 tetapi juga ada yang bilang 150 ada yang sampai 350 yang 500 itu jarang karena kebanyakan karena abstrak juga itu kan tidak jangan terlalu banyak juga karena akan apalagi kalau di luar negeri itu kalau kita mengirim artikel itu dihitung lagi per halamannya sekian-sekian jadi sekarang itu kalau kita mau mempublikasikan seolah-olah setiap kata itu ada harga ini supaya hemat kata jangan mengulang judul dalam abstrak judulnya bla 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 diulangi lagi penelitian jangan mengulang-ulang langsung saja jadi periksa ketentuan jumlah paragraf periksa keutuhan isi abstrak yang perlu dimuat itu adalah pendapat baru pendekatan metode yang diterapkan hasil-hasil penting dan simpulan itu yang penting sebenarnya jadi ada dua kali dua baris dua baris dua baris jadi disitu ada enggak pendapat barunya jelas enggak metodenya hasilnya operasional enggak simpulannya itu bagaimana tidak ada pengacuan ke tabel ilustrasi dan terjukan jadi dalam membuat ada teori tidak harus ada tabel tidak harus ada yang lain cukup aja yang singkatan harus kalau tidak akan digunakan lagi dalam abstrak singkatan tidak perlu diperkenalkan jadi kalau bisa kawan-kawan sekalian di abstrak tidak ada bahkan ada kata-kata yang aneh atau kata-kata ilmiah apalagi singkatan dihilangkan ini kalau abstraknya berbahasa inggris gunakanlah bantuan program jadi itu biasanya ada beberapa jurnal atau misalnya kalau sekarang jurnalnya sudah cintanya cinta dua atau satu dan dua itu harus sudah menggunakan bahasa inggris memang butuh program bantuan baik kawan-kawan sekalian kita masuk ke pendahuluan ini ada gambar apa ya kalau di kampung saya ini namanya itu corong mungkin kawan-kawan sekalian bisa kita menyalurkan pikiran kita dalam membuat pendahuluan itu seperti corong dari yang umum mengkerucut mengkerucut menjadi yang lebih spesifik lebih khusus ini sangat penting gitu tetapi ada beberapa catatan disini berisi latar belakang permasalahan di beberapa teori yang lain kalau saya membaca buku langkah-langkah sekalian sebenarnya penelitian itu tidak selalu berangkat dari masalah mungkin penelitian itu juga bisa berangkat dari potensi yang saya pernah kuliah dengan beliau dulu di UNY beliau sampaikan dan kalau ada jadi hipotesis juga tidak harus selalu ada hipotesis yang terpenting sebenarnya ada tiga hal yang kalau kita mau baca tentang pendahuluan satu itu adalah reviewer yang berkembang review dari masalah-masalah yang sudah dikembangkan oleh orang sehingga muncul trend trendnya sekarang itu apa ini riset ini menjadi trend yang kedua yang harus muncul secara sederhana di pendahuluan itu ada gift orang lain oke ada yang meneliti tetapi kita ada novelnya ada sesuatu yang tidak dikeliti oleh orang lain itu harus muncul di pendahuluan dan yang ketiga kita harus menyampaikan apa sebenarnya pembeda dari pendahuluan terdahulu untuk penelitian kita jadi kadang-kadang memang saya menemukan juga yang submit di jurnal kita masih membuat pendahuluan itu seperti summary dari skripsi ada rumusan masalah ada tujuan ada manfaat itu juga terlalu tidak terlalu menghemat kata-kata dalam membuat karya ini ini ada ulasan pustaka tidak dituliskan sebagai bagian terpisah masuk dalam pendahuluan metode di dalam ulasan pustaka kawan-kawan sekalian kalau menurut S.U.P.I.R. tadi memang sekarang sudah meluatren itu masuk di dalam pendahuluan tetapi masih ada beberapa gaya selingkuh yang disampaikan untuk ulasan pustaka itu menjadi subab tersebut setelah pendahuluan ada kajian pustaka baru terhadap apa namanya nah untuk membuat daftar pustaka kalau kita menggunakan aplikasi atau software software referensi itu sangat nanti bersinergi dengan konsep-konsep dalam apa namanya manajemen referensi jadi nanti kita akan membahas ini hasil tadi saya menyampaikan kawan-kawan sekalian di dalam membuat artikel itu ada yang disebut dengan hasil ada yang disebut dengan pembahasan ini menarik sebenarnya kalau kita kalau yang konseptual kan langsung ada pembahasan tetapi kalau yang hasil penelitian itu ada hasil ada juga pembahasan sebelum membuat sebuah simpulan pertanyaannya apa bedanya hasil dengan pembahasan kadang kita itu harus konsisten membuat hasil penelitian dan membahas dari hasil penelitian bedanya kalau hasil penelitian kita akan menerjemahkan dari apa yang kita teliti misalnya dalam bentuk bagan dalam bentuk tabel dalam bentuk narasi kita dibuat penjelasan lebih detail kalau pembahasan membahas menyambungkan antara pembahasan penelitian dengan teori yang ada dengan teori yang sebelumnya dengan yang tadi kita dibikin dalam pendakuluan sehingga ada apa namanya konsistensi pembahasan untuk dibuat simpulan itu secara sederhana nah ini jadi beda hasil dan pembahasan kawan-kawan sekalian ada catatan biru di dalam slide saya abstrak harus nyambung dengan simpulan ini yang tadi saya sampaikan jadi bukan abstrak itu harus sama dengan simpulan tetapi abstrak itu harus nyambung dengan simpulan tetapi dalam membuat artikel itu tidak memindahkan apa yang kita tulis di dalam abstrak itu dipindahkan ke paragraf simpulan ini yang penting juga kawan-kawan sekalian ucapan terima kasih kalau bisa kita tetap memberikan dalam artikel itu memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang pantas siapa yang pihak yang pantas di sini itu adalah pemberi dana atau sponsor kita yang apalagi sekarang ini kan kita kita butuh anggaran untuk meneliti ini tidak jarang kita meneliti itu yang sifatnya mandiri tetapi kalau di kampus kita biasanya dibuka juga penelitian sifatnya mandiri atau ada sponsor semua nama yang tercantum sudah dikonfirmasi jadi jangan mau orang mau lembaga tetapi konfirmasi bahwa dia akan disimpan di artikel kita catatan kaki kalau memang ada catatan kaki ini karena dapat mengganggu konsentrasi poncak lebih hemat gunakan catatan kaki atau lambang yang digunakan superior misalnya 1, 2 atau lambang itu bisa digunakan tetapi tetapi untuk rata-rata memang artikel-artikel memang di beberapa gaya selingkung di jurnal kita itu rata-rata kalau saya sih jarang itu menggunakan yang tidak pakai catatan kaki yang enak tadi catatan kaki ini yang daftar pustaka kepustakaan ini daftar daftar pustaka itu biasanya untuk memudahkan kita kalau saya biasa menggunakan pakai metode atau pakai sofero untuk apa itu manajemen referen itu untuk supaya kita gampang memindah-mindahkan atau gaya selingkung jurnal yang bersangkutan misalnya menggunakan apa menggunakan EPA atau menggunakan apa itu tinggal di utak-atik secara otomatis saja sehingga ini mengindahkan oleh karena itu kita butuh beberapa perangkat pendukung beberapa perangkat pendukung untuk menghindari ini yang disebut dengan duplikasi untuk mendeteksi menggunakan similarity untuk mendeteksi plagiasi jadi kita bisa menggunakan data apa namanya pendukung itu misalnya dengan cara menggunakan delay zotero latex dan lain-lainnya itu bisa kita manfaatkan untuk memaintain artikel yang sudah kita susun kawan-kawan sekalian norma tata tulis ilmiah ini sangat penting untuk menjadi literasi kita yaitu universal ini kalau kita dari universal kita juga harus mengenal yang disebut dengan ragam bahasa ada ejaan ada lambang ada tata baca istilah kalimat dan sampai ke kograsi juga ada norma konvensi sampai kepada identitas penduduk ini norma-norma ini perlu kita apa namanya kita kenali kita tahu secara nah ini saya mungkin kita lakukan suasunti jadi kenapa kita itu harus melakukan sua edit karena kalau bisa itu kita undang teman yang kita percayai atau yang satu riset dengan kita suruh membaca karena apa pertama misalnya ini ada kesalahanti walaupun kita sudah baca-baca kadang-kadang kayak tadi itu kesalahan kepala jadi kelapa itu yang membuat kita kadang-kadang kalau dalam kondisi capek kondisi pusing kadang-kadang ini selalu ada padahal merasa benar dua konsistensi nah ini dengan adanya kita bermitra dengan apa namanya teman-teman sejawat kita boleh juga kita sama-sama melakukan sesuai bersama begitu pun juga bahasa karena kadang-kadang bahasa ilmiah itu berbeda dengan bahasa jalanan dengan bahasa pasaran data dan fakta atau legalitas dan kepatutan jadi ada lima item ini kita harus fokus untuk melakukan sesunting dalam menyusun karya ilmiah atau artikel tadi itu ini ada salah satu metode yang saya baca di sini yaitu sexy b sexy b itu yang s-nya itu spasi mohon maaf waktunya kurang lebih sekitar 8 menit lagi iya terima kasih ada yang disebut dengan editing metode sexy b dalam dalam penyuntingan yang pertama s-nya itu sebenarnya ini hanya dimudahkan saja supaya lebih mudah ini parno juga ini sexy sexy b sepasi pastikan hanya ada satu sepasi tunggal tidak ada sepasi dobel ganda kedua ejaan pastikan semua ejaan sudah benar tidak ada salah ketik tadi sudah mungkin kita sendiri seorang untuk baik atau keahlinya atau sejawat juga bisa yang kata kalimat semua kata dan kalimat sudah terstruktur dengan apalagi kalau kita di orang Indonesia sendiri kadang-kadang kita sulit sekali ada kata-kata yang memang tidak bisa dipahami oleh editor oleh review itu hindari kata-kata yang tidak bisa dipahami atau ada yang sok-sok bahasa Inggris tapi di Indonesia kan tapi tidak lebih baik kita atau yang kecuali kalau itu sudah di adopsi oleh bahasa Indonesia sumber pastikan sumber itu sudah jadi di body sesuai semua yang ada di body itu harus ada di dalam daftar pustaka makanya kalau kita menggunakan tandiman delay itu pasti terdeteksi yang ada di body pasti ada di dalam daftar pustakanya ini ini yang paling ini juga penting ini ilustrasi jadi ada gambar tabel dan diagram ini biasanya kita kalau males menggambar kadang-kadang kalau gambar kita menggunakan gambar dari internet atau yang kurang bagus artinya gambarnya maka ini juga perlu hati-hatian kita kalau bikin gambar bikin tabel dan diagram itu harus menggunakan yang yang benar-benar bagus gitu kualitasnya kelihatan sangat bagus sehingga kalau orang melihat dengan oh ini sudah apa namanya sudah terbaca secara keseluruhan yang B-nya itu baca kembali jadi jangan sampai hanya satu kali dua kali tetapi pada intinya artikel itu harus dibaca baca baca random scanning dan itu apa namanya metode sexy kawan-kawan sekalian ini juga penting tentang gaya selingkung jadi gaya selingkung itu perlu kita pahami per dalam jadi kalau kita sambil menyusun itu balik lagi di jurnal biasanya ada petunjuk untuk autor petunjuk termasuk disitu ada petunjuk untuk penyaklat jadi kita harus benar-benar kuasai jurnal itu harus kita kuasai bila perlu kita print dulu kita ambil dulu artikel yang sudah terbit di jurnal yang bersangkutan kita mapankan bentuknya penempatan bagian tercetaknya pemilihan tipe dan besaran hurufnya jenis hurufnya juga kadang-kadang kadang-kadang ada jurnal yang jenis hurufnya gak ada di mana di laptop kita berarti kita harus apa ya mendownload disuruh sekali di jurnal-jurnal di dunia ini bermacam-macam karakter tapi semuanya barangkali mengacu kepada SOP publikasi atau penulisan ini kaitan dengan masalah gaya selinggung saya kira kawan-kawan sekalian ini seagak cepat piat diterima di jurnal ini ini ada piat praktis yang kita bisa laksanakan yang pertama tentu semua jurnal pasti berharap tentang kualitas artikel dari autornya itu pasti kecuali barangkali dalam tanda petik jurnal-jurnal yang memang pragmatis yang mencari beberapa hal di luar mutu dari jurnal itu tapi kalau memang jurnal yang apalagi yang mengejar indexing mengejar apa yang membuat jurnal bisa naik secara kualitas dia akan menjaga banget marwah dari jurnalnya itu jadi makanya itu kalau kita mau diterima kita harus melakukan penelitian dengan kualitas yang baik karena penelitian yang berkualitas akan melahirkan juga artikel yang berkualitas yang berikut mutu tulisan yang baik nah ini yang tadi saya sampaikan harus membaca petunjuk secara seksama apa yang diberikan arahan dari jurnal tersebut jadi mulai dari apa namanya disini dari plagiaris sekali kita ketahuan maka akan sulit masuk ini akan akan di reject terus bahkan mungkin di black sehingga kita tidak masuk di jurnal yang bersantukan baru yang berikut juga ini ada terus mencoba terus menerus kawan-kawan sekalian saya sangat sering sekali di reject oleh jurnal saya terus di reject oleh jurnal-jurnal itu tapi saya selalu diminta di review ini kan aneh jadi saya sudah saya tidak pernah diterima di jurnal tersebut jurnal skokus saya punya skokus ke-2 itu di Turki tapi ketika ada artikel dipirim sama saya tolong di review padahal saya belum pernah juga bisa masuk di jurnal yang bersantukan ini salah satu pengalaman saya pilih jurnal yang sesuai tentunya dengan kelima kita dengan rumput kita dengan impact factornya pertimbangan-pertimbangan karena sekarang ini kawan-kawan sekalian kadang-kadang di jurnal juga macem-macem ada orang yang meng-clusternya ada kategori jurnal predator ada kategori jurnal yang ber-impact rendah ada yang sekarang discontinu dan lain-lain atau tidak diakui oleh di dalam PAK banyak sekali makanya kita harus belajar memilih dan memilih jurnal yang bersantukan nah ini sangat penting kawan-kawan sekalian merespon merespon apa merespon jadi komunikasi kita itu harus kalau boleh bisa di samping di OJS juga kita harus berkomunikasi melalui email melalui whatsapp dan lain-lain sehingga kita mendapatkan apa ya feedback yang terus memperkaya kita juga untuk di terhadap jurnal yang kita tuju saya kira ini prosesnya kita sudah mungkin kalau pengelola ini sudah biasa tahu tetapi kalau kita bagi pemula juga kawan-kawan sekalian kita harus hafal harus mengerti bagaimana nanti insya Allah Pak Muhajir ini akan menyampaikan materi ini dari mulai submit sampai publish jangan sampai dianggap ada beberapa autor yang menganggap ketika sudah submit itu yang publish sehingga dia tidak kenal seperti apa sebenarnya proses sampai publish sebuah artikel jadi barangkali itu kawan-kawan sekalian moderator secara garis besar semoga ini bisa bermanfaat bagi kita untuk memulai dan mengembangkan profesi kita sebagai autor dan menghasilkan artikel yang berkualitas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih banyak Prof. Dr. Abdul Rahmat MPD apa yang disampaikan Prof. Rahmat tadi apa ya sebenarnya mungkin kita masih pengen gali karena memang yang disampaikan beliau tadi itu merefleksikan Prof. Rahmat sendiri hari ini dengan banyak publikasi baik itu di jurnal maupun di prosiding dan lain-lain sehingganya terima kasih Prof sangat-sangat bermanfaat karena penjelasannya bukan sekedar substansi teknik-substansi tapi lebih kepada bagaimana juga teknik-teknik lain yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Rahmat nah Bapak-Ibu sekalian materi yang kedua ini sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Rahmat tadi tadi juga sudah disinggung bahwa kita sudah memiliki paper ya tentunya paper yang berkualitas tadi yang sudah terstandarisasi dengan kaida-kaida ilmiah tentunya kita berniat untuk melakukan publikasi nah publikasinya ini kita akan melakukan mungkin submit ke beberapa jurnal maupun ke beberapa platform yang ada nah kalau kita di Indonesia rata-rata hari ini pengelola jurnal itu menggunakan platform open journal system atau OJS nah di kalangan umum sebenarnya kita kalau kita-kita mungkin ya kalau pengelola jurnalnya yang juga dosen mungkin sudah paham sudah familiar tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan publikasi ini itu bukan hanya dosen tetapi juga guru-guru maupun lain yang secara umum juga kurang familiar dengan sistem OJS khususnya ketika melakukan submit nah hari ini kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh narasim berkedua Bapak Maha Giri UNUS S.com beliau ini sehari-harinya sama-sama dengan saya di Universitas Muhammad Agu Rontalo salah satu staff di Perpustakaan di Universitas Muhammad Agu Rontalo tetapi pengalaman beliau terhadap mengenai sistem OJS juga sudah banyak sehingga kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Maha Giri untuk mengefisienkan waktu kurang lebih waktunya sekitar 30-40 menit lagi untuk penyampaian kepada Pak Maha Giri persilahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian terima kasih pada siang atau sore hari ini saya telah diberikan kepercayaan untuk memberikan materi terkait dengan proses manajemen terbitan artikel di OJS jadi sebelumnya Bapak Ibu materi ini sudah pernah dibawakan oleh Bapak Faisal Rusdianto kalau tidak salah kita bisa lihat di channel Youtube RJI barangkali Bapak Ibu juga bisa mensubscribe channel RJI karena di sana ada banyak sekali sumber-sumber informasi terkait dengan OJS oke selanjutnya disini saya hanya akan bercerita terkait dengan bagaimana proses manajemen terbitan artikel di OJS jadi kalau untuk terkait dengan masalah akreditasi jurnal mungkin Bapak Firal atau akan ada di seri webinar selanjutnya oke untuk mempersingkat waktu saya langsung share screen saja oke baik Bapak Ibu saya mau konfirmasi apakah presentasi saya sudah tampak di zoom-nya Bapak Ibu sudah sudah ada oke baik jadi sebelumnya saya sebagai set administrator jurnal di Universitas Mwadi Gorontalo bersama dengan Pak Firial Alhamdulillah di jurnal kami sudah ada beberapa yang teraktivitasi Sinta dan ada yang sudah terindeks di DOA juga termasuk salah satu jurnal dari Bapak Firial oke selanjutnya disini ada delapan peran penting di OJS jadi yang pertama itu jadi kalau kita lihat di sumbernya itu sebenarnya ada sepuluh disini saya tampilkan hanya delapan karena delapan peran ini sangat berperan aktif dalam menerbitkan artikel di OJS jadi ada jurnal manager autor editor section editor reviewer copy editor layout editor preferidor mungkin barangkali Bapak Ibu sudah ketahui jadi disini saya hanya memperjelas sembahli oke pertama ya jurnal manager jadi jurnal manager ini bertanggung jawab untuk oke jurnal manager ini bertanggung jawab untuk menyiapkan situs web jurnal mengkonfigurasi pilihan sistem dan mengelola akun pengguna jadi ini tidak melibatkan keterampilan teknis lanjutan tapi memerlukan mengisi formulir berbasis web dan file upload jadi formulir berbasis web disini ada form yang sudah disediakan oleh OJS kita hanya diperintahkan untuk mengisi saja apa yang harus kita isi dan disini juga ada file upload contohnya seperti kita akan mengupload file template di jurnal manager juga ini dapat mendaftarkan editor section editor copy editor layout editor provider author dan reviewer dan kita bisa login as dengan tujuan apabila jika peran-peran ini tidak jadi di jurnal manager itu bapak ibu ada namanya fitur login as jadi kalau kita apabila ada autor yang mengalami kesulitan dalam mengupload artikel kita bisa memanfaatkan fitur login as ini jadi kita tidak perlu memasukkan kembali username dan password dari si autor jadi kita cukup login ke jurnal manager terlebih dahulu nanti saya akan praktikan bagaimana caranya baik masih tentang jurnal manager jadi jurnal manager ini memiliki akses ke fitur management secara umum pada jurnal dan dapat menciptakan bagian seperti custom block pada jurnal pada sisi set bar menata tim CSS jurnal mengedit default mengelola tools reading dan lain sebagainya jadi custom block disini barangkali ada di jurnal bapak ibu ada kita melihat ada gambar di sebelah kanan kita bisa membuatnya di custom block kita harus login dulu sebagai jurnal manager dan kalau kita ingin memperbagus tampilan jurnal kita kita bisa juga menggunakan SCSS jurnal oke selanjutnya ada autor ya autor dapat menyerimkan naskah ke jurnal langsung melalui situs jurnal jadi autor diminta untuk mengupload file submission dan menyediakan metadata jadi pada saat kita setelah melakukan registrasi kalau tidak salah di step ketiga itu kita diminta untuk mengupload file artikel kita jadi autor dapat mengupload file tambahan berupa set data instrumen penelitian atau text sumber yang akan memperkaya artikel kita jadi di step keempat itu kita ada fitur mengupload file tambahan jadi ada beberapa kasus yang saya lihat kebanyakan dari autor mengupload filenya di step yang keempat padahal sebelumnya si autor ini sudah menguploadnya di step ketiga jadi sebenarnya di step yang keempat itu kita tidak perlu mengupload kembali file artikel kecuali itu berupa file tambahan oke selanjutnya ketiga editor editor ini mengawasi review editing dan penerbitan proses keseluruhan jadi editor ini bekerja dengan manager jurnal biasanya menetapkan kebijakan dan prosedur untuk jurnal terkait dalam proses editor memberikan dan keseksian editor untuk melalui submission review dan penyerahan editing jadi editor juga ini mengawasi dari kemajuan dan pengajuan untuk membantu setiap kesulitan yang dialami oleh autor selanjutnya selanjutnya masih tentang editor jadi setelah tinjuan selesai editor biasanya melihat pengajuan melalui proses editing termasuk disitu ada copy editing light outing dan juga profreading meskipun dalam beberapa jurnal ini tetap menjadi tanggung jawab section editor jadi begitu ada artikel yang masuk editor akan men-screening file artikel ini selanjutnya akan diteruskan ke section editor jadi section editor ini mengelola review dan editing kiriman yang telah dikirimkan pada mereka oleh manager editor dalam beberapa kasus seorang section editor juga ditugaskan untuk melihat kiriman melalui proses review dan juga bertanggung jawab untuk melihat kiriman yang diterima melalui proses editing jadi seringkali section editor juga hanya bekerja dalam proses review saja dan editor juga berperan sebagai section editor jadi kalau kita belum punya section editor terkadang editornya juga sebagai section editor oke selanjutnya reviewer jadi reviewer ini yang dipilih oleh section editor bertugas untuk meninjau kiriman dari autor reviewer diminta untuk mengirimkan ulasan tentang kelebihan dan kekurangan manuskrip dan saran melalui review form atau email jika setengah daring dan mampu mengupload hasil review yang bisa juga dikerjakan oleh editor dan jurnal major jadi ada beberapa kasus reviewer juga masih belum memahami terkait dengan bagaimana menggunakan atau melakukan review di OJS jadi section editor juga bertugas untuk membantu reviewer apabila belum mengerti menggunakan OJS selanjutnya copy editor copy editor bekerja untuk menyunting kiriman autor jadi untuk meningkatkan tata bahasa dan kejelasan dan bekerja dengan penulis untuk memastikan tata letak dan tulisan jadi Bapak Ibu setelah artikel dilakukan setelah artikel selesai dilakukan proses preview selanjutnya artikel akan kita kirim ke copy editor jadi copy editor nanti akan berinteraksi berinteraksi kembali dengan autor untuk memastikan bahwasannya artikel ini sudah sempurna sudah tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan jadi copy editor ini akan menotif kembali si autor terkadang autor mengabaikan email dari copy editor jadi kadang kasus ketika artikel sudah terbit ternyata masih ada kesalahan kesalahan dalam penulisan jadi selanjutnya setelah dari copy editor kita lanjut ke layout editor jadi layout editor ini mengubah versi copy edited penunjuan ke galley jadi biasanya format file jurnal ini biasanya berformat pdf yang ditetapkan oleh web OJS jurnal jadi sistem ini tidak menyediakan software untuk menggah file MS Word menjadi pdf sehingga layout editor harus memiliki akses ke paket software pdf kereta jadi kalau kita menggunakan MS Word 2016 atau 2013 atau 2010 kita tidak perlu lagi menggunakan software tambahan kita cukup save A saja sudah tersedia oleh MS Word kita langsung bisa melakukan save langsung menjadi pdf oke yang terakhir prof reader jadi prof reader ini mencatat kesalahan tipografi jadi setelah proses peer review copy editing layout terakhir prof reader jadi prof reader ini kita akan menotif lagi si author apa benar-benar artikel ini sudah tidak ada kesalahan jadi kita saring lagi artikelnya karena biasanya walaupun artikel kita sudah sempurna tetap masih ada saja kesalahan kesalahan dalam artikel oke langsung saja saya akan demonstrasi bagaimana melakukan submit artikel di OJS jadi di sini saya akan menggunakan OJS versi 2 mungkin di lain waktu akan kita gunakan OJS 3 oke jadi Bapak Ibu ini adalah alur sumber dari Kementer Diktik jadi penulis mengirimkan artikel ke jurnal nanti kita akan bertemu dengan editor in shape artikel kita akan dilihat dan di screening apakah layak untuk dilanjutkan ke reviewer jadi kalau artikel kita layak akan dilanjutkan ke reviewer atau editor memberikan tugas ke section editor apabila jumlah artikelnya sudah banyak jadi kalau artikel kita sudah banyak itu otomatis editornya ini kewalahan jadi dia memanfaatkan section editor untuk membantu mengawal artikel dari autor yang lain jadi setelah artikel ke section editor section editor mengirimkan ke reviewer reviewer 1 reviewer 2 selanjutnya reviewer mengembalikan kembali ke editor ke section editor dan section editor mengembalikan kembali ke author oke langsung saja kita demo untuk mempersingkat waktu oke baik disini saya sudah mohon izin ke Prof Rahmat untuk menggunakan jurnal beliau sebagai praktek pada sore hari ini ke pertama-tama kita registrasi terlebih dahulu kita registrasi dulu di OJS oke kita masukkan user password oke jadi yang ada kode bintang di belakang ini itu wajib kita isi formnya jadi untuk kita isi dulu yang penting oke ini contoh saja Bapak Ibu selamat Oke, country-nya kita isi saja. Jadi, form yang lainnya menyesuaikan. Jadi, di sini kita praktekkan yang penting-penting saja dulu. Oke, selanjutnya kita klik tombol register. Oke, sekarang kita sudah berhasil registrasi di jurnal. Kita akan coba melakukan submit di jurnal ini. Langsung saja klik new submission. Di sini kita diminta untuk men-checklist. Kita langsung checklist saja. Oke. Jadi, di sini ada tersedia comment for editor. Jadi, kalau perlu, kita bisa mengirimkan pesan ke editor. Kalau tidak perlu, lanjut saja. Langsung save and continue. Baik, di staff yang kedua ini, kita diminta untuk meng-upload file artikel kita. Oke, kita coba langsung upload saja. Di sini sudah ada contoh artikel. Kita klik tombol upload. Pastikan filenya sudah ter-upload. Sudah ada keterangan seperti ini. Kalau kita ingin mengganti filenya, kita bisa mereplace lagi file dengan cara meng-upload kembali. Kalau sudah, langsung saja klik save and continue. Oke, di sini di step yang ketiga, kita diminta untuk mengisi metadata. Oke. Kita isi metadata. Ini otomatis terisi pada saat kita melakukan registrasi. Jadi, kalau misalnya di artikel Bapak-Ibu, penulisnya ada dua atau tiga orang, kita bisa menambahkan di sini. karena terjadi kasus si orang yang melakukan submit ini tidak melakukan tambahan nama dari artikelnya. Dia hanya menambahkan namanya saja di metadata. Jadi, editor mengedit kembali metadata. Oke, selanjutnya kita di sini diminta untuk mengisi judul dan abstract. Oke, di sini ada contoh artikel. Saya buka saja langsung. Oke, ini hanya contoh saja Bapak-Ibu. Kita copy judul dari artikel. Tambahkan di sini. Oke, untuk abstract-nya, kalau ada dua, kita bisa tambahkan English-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Indonesia. Oke, selanjutnya tambahkan keyword. Oke, ini keyword-nya. Kalau bisa kita pisahkan dengan titik koma. Oke, untuk language-nya bisa tambahkan Indonesia. referensi. Oke, referensi kita bisa tambahkan perpustaka. Oke, selanjutnya klik save and continue. Oke, ini di step yang keempat, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Di sini kita diminta untuk mengupload file tambahan berupa instrumen atau lain dan sebagainya. Kalau tidak ada, kita tidak perlu mengupload kembali naskah artikel yang kita sudah upload sebelumnya di step kedua. Jadi, agar supaya filenya tidak double, kita cukup lewati saja step keempat. Oke, step kelima terakhir. Selanjutnya kita klik finish submission. Oke, submission complete. Di sini statusnya menunggu, kita akan menunggu respon dari editor. Apakah artikel ini akan ditolak ataupun akan diterima. Oke, sekarang kita akan login sebagai editor. Kita log out terlebih dahulu. Kita akan login sebagai editor. Oke, baik. Di sini sudah ada notif 1, unassign. Kita langsung klik saja. Nah, ini artikel yang sudah kita upload sebelumnya. Kita langsung lihat saja. Ini metadatanya. Oke. Selanjutnya, artikel ini kita akan teruskan ke section editor. Kalau kita belum memiliki section editor, kita bisa jadi section editor-nya dengan cara mengklik add self di bagian ini. Kalau kita mau gunakan section editor, kita bisa tambahkan di bagian ini. Kita coba kasih ke section editor. Oke, add section editor. Oke, di sini ada nama saya. Kita coba dengan menggunakan nama saya. Kita langsung klik assign di bagian ini. Oke, jadi di sini sudah ada email. Ini email otomatis yang dibuat oleh OJS. Jadi, kalau OJS kita, fitur SMTP servernya aktif, email ini akan terkirim ke email si section editor. Contoh seperti email gmail, ini email akan diteruskan. Kalau fitur SMTP server di OJS aktif. Kalau tidak aktif, ini tidak akan terkirim ke email kita. Contoh email seperti gmail atau email affiliation kita. Oke, selanjutnya kita klik send. Kalau kita klik skip email, email ini tidak akan terkirim ke section editor. Oke, kita klik send saja di bagian ini. Oke, sekarang statusnya sudah berubah menjadi in review. Dan section editor sudah ditugaskan oleh editor untuk mengawal naskah dari si autor ini. Oke, sekarang kita akan login sebagai section editor. Jadi, kita akan memanfaatkan fitur login as. Jadi, kita tidak perlu login lagi menggunakan username dan password si section editor. Oke, kita login dulu sebagai jurnal manager. Kita pilih section editor di bagian rule paling bawah, section editor. Oke, selanjutnya kita pilih nama dari section editor yang sudah ditugaskan. Kita login as. Oke, sekarang sudah login dengan peran sebagai muajir Yunus section editor. Kita bisa lihat di sini, sudah beralih nama saya. Oke, langsung saja klik di bagian ini ya. Sudah ada notif 1 in review. Oke, selanjutnya kita klik di bagian judul ini. Oke, selanjutnya section editor akan meneruskan artikel ini ke reviewer. Dengan cara kita pilih terlebih dahulu, select reviewer di bagian ini. Dan kita pilih nama siapa yang akan menjadi reviewer. Oke, jadi sebelumnya kita akan download terlebih dahulu file dari si autor. Apabila jurnal ini menerapkan tipe review double blind, kita harus menghilangkan identitas dari si autor. Oke, kita coba hilangkan terlebih dahulu. Kita hilangkan, kita berikan kode ID dari artikel ini. Kita bisa kasih angka 300 ada di sini bagian awal. Nama dari file ini secara otomatis. Oke, selanjutnya kita save. Kita ubah namanya untuk membedakan dari file yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mengganti file. Nantinya file yang akan kita upload ini, file yang akan dilihat oleh reviewer. Kita akan menguploadnya di bagian ini. Upload review version. Jadi file untuk yang akan direview. Oke, kita cari file-nya. Kita klik tombol upload. Pastikan file-nya sudah terupload. Di sini sudah terupload. Sudah terganti namanya yang sebelumnya di bagian belakang ini 1. Sudah jadi 2. Selanjutnya kita akan teruskan ke reviewer di bagian ini. Oke, di sini ada reviewer yang sudah terdaftar. Di sini kita kasih contoh saja. Bapak siapa ya. Contoh Bapak Pak Rudin. Contohnya Bapak Pak Rudin. Kita klik assign di bagian sini. Selanjutnya kita diminta untuk memilih review form. Kita select review form di bagian ini. Oke, di sini sudah ada. Kita langsung assign saja. Jadi kalau untuk membuat review form ini ada di jurnal manager. Kita bisa sesuaikan review form-nya, modelnya seperti apa. Selanjutnya kita akan merequest reviewer. Kita akan motif se-reviewer bahasanya ada artikel yang harus direview. Jadi ini wajib kita harus tekan ikon email yang ada di bagian ini. Oke, selanjutnya kita klik send saja langsung. Oke, selanjutnya untuk reviewer yang pertama sudah selesai. Kalau kita ingin menambahkan reviewer lagi, reviewer yang kedua, reviewer B, kita bisa mengikuti kembali langkah yang sebelumnya sudah dibuat dengan cara memilih kembali select reviewer di bagian ini. Oke, sekarang sudah berhasil kita kirim ke reviewer. Kita akan coba login ke reviewer dengan peran Bapak-Bahudin. Kita akan memanfaatkan lagi fitur login as. Jadi kita tidak perlu lagi memaksikan username dan password. Kita kembali ke jurnal manager. Kita pilih reviewer. Kita cari nama Bapak-Bahudin. Kita langsung login as saja. Oke, sekarang kita sudah login dengan nama Bapak-Bahudin. Di sini sudah ada satu yang aktif yang sebelumnya sudah kita kirim ke Bapak-Bahudin. Oke, ini kita langsung buka saja. Oke, ini metadatanya. Bisa kita lihat. Oke, selanjutnya di sini ada pilihan. Apakah kita akan mereview artikel ini atau akan menolak. Apakah kita ingin mereview artikel ini, kita diwajibkan menekan tombol ini. We'll do the review. Kalau kita ingin menolak, kita pilih ini. Jadi setelah mengklik ini, fitur review form upload file akan aktif. Jadi selama kita belum melakukan action di sini, belum memutuskan di sini. Video ini, yang sementara ini, tetanya tidak muncul. Oh, tidak tampil ya? Atau yang lain saja, kalau di saya tetap muncul. Oh, gitu. Muncul, muncul. Oh, ya muncul. Silahkan, silahkan. Jelas, Pak. Muncul, Pak. Muncul, muncul. Oke, muncul ya. Oke, saya close lagi. Oke, saya kembalikan ke screening. Oke, jadi tadi sebelumnya, kalau kita bersedia untuk mereview artikel, kita cukup menekan ini, we'll do the review. Oke, kita coba saja, kita we'll do the review. Oke, ini akan ada email. Kita pilihkan, nanti email ini akan dikirim ke editor atau section editor. Oke, selanjutnya, kita diminta untuk misi review form. Kita coba pilih saja review form. Oke, ini hanya contoh saja. Oke, langsung saja ya. Ini contoh saja, Bapak-Ibu. Kita klik save. Oh, sorry. Ini kan wajib. Semua harus terisi. Karena ada tanda bintang di bagian ini. Ini contoh saja, Bapak-Ibu. Oke, selanjutnya klik save. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengupload file ulasan di step yang keempat ini. Oke, kita akan kasih contoh untuk mengupload file. Eh, sorry. Kita pilih filenya dulu. Oke. Ini contoh saja, Bapak-Ibu. Kita kasih komentar di sini. Ini file dari reviewer. Oke. Kita kasih. Oke, selanjutnya. Kita kasih pembeda. Kasih tiga saja. Oke. Save. Selanjutnya kita upload file ulasan. Pastikan kita mengupload di bagian ini. Oke. Oke, di sini sudah ada keterangan, sudah berhasil upload, sudah ada tanggal di sini. Selanjutnya kita akan memberikan rekomendasi. Kadang ada beberapa kasus, reviewer-nya ini lupa memberikan rekomendasi dari artikel yang sudah sebelumnya diulas. Oke, kita kasih di sini rekomendasi dari artikel yang sudah berhasil. Oke, kita kasih di sini rekomendasi dari artikel yang sudah berhasil. Oke, kita submit review to editor. Oke, langsung saja. Klik send. Oke, sekarang tugas reviewer sudah selesai. Oke, di sini sudah ada notifikasi bahasanya revisi. Oke, kita akan log out lagi. Kita akan kembali ke section editor. Kita log out lagi. Oke. Di sini kita buka lagi. Ini sudah ada kode warna hijau, berarti sudah ada file yang dikembalikan oleh reviewer. Kita klik lagi jurnulnya. Oke, di sini sudah ada reviewer A. Dengan tanggal sekian, kita bisa melihat reviewer form-nya. Kalian buka, ini contoh tadi yang sudah saya berikan komentar. Oke, ini file dari si reviewer. Jadi, file reviewer ini kita akan teruskan ke author. Jadi, bagaimana caranya? Kita record dulu filenya. Di bagian ini kita centang, kita record. Oke, selanjutnya kita pilih di bagian ini, editor session, revision, sesuai dengan rekomendasi dari reviewer. Selanjutnya, jadi kita tidak perlu mengupload lagi file yang sudah diberikan atau sudah dikirimkan oleh reviewer. Karena ini secara otomatis direkod dan akan tampil di author. Kita akan coba buka. Kita pilih dulu di sini, kita record. Oke, sekarang selanjutnya kita notif author-nya di bagian ini. Ini, oke, keterangan bahwasannya email untuk revisi. Kita klik send. Oke, sekarang sudah terkirim notif ke author bahwasannya perlu melakukan revisi. Oke, sekarang kita akan login sebagai author. Kita akan lihat notifikasinya seperti apa. Kita akan gunakan lagi fitur login as. Kita cari author-nya di sini. Kita pilih author. Kita cari nama si author-nya. Oke, kita cari. Sorry. Oke, ini namanya ada. Kita langsung saja login as. klik lagi. Oke, di sini statusnya sudah berubah. Sudah menjadi in review revisi. Jadi, kita langsung saja klik ke bagian ini. Oke. Di sini sudah ada keterangan. Dari si reviewer A. ini sudah masuk file yang sebelumnya sudah dikirim oleh revier. Jadi, kita bisa langsung mengunduhnya di bagian ini. Kita cukup klik saja. Kita coba buka. Oke. Oke, ini file dari revier. Kamu hajar kurang lebih waktunya sekitar 10 menit lagi, Pak ya. Oh, iya, Pak. Oke, ini file-nya kan. Sudah berhasil kita dalam tadi. Oke, kita coba kasih keterangan lagi. Untuk memastikan. Ini file revisi. Oke, ini file revisi. Kita save lagi. Oke, sekarang kita akan mengupload file revisi di bagian ini. Upload author version. Kita langsung saja cari file-nya yang tadi sudah kita buat. Oke, ini. Kita langsung saja klik open, klik upload. Oke, selanjutnya setelah ter-upload, di sini sudah ada author version, kita notif kembali si editor atau section editor. biar bahasanya ada pemberitah. Kita bisa sesuaikan email-nya apa ya. Ini file sudah direvisi. Oke, kita klik send. Oke, jadi sudah terhasil upload, ini sudah otomatis ter-record ke editor. Oke, selanjutnya kita akan login kembali sebagai editor. Kita log out lagi. Oke, disini sudah ada, sudah berhasil file yang author sudah kirim sebelumnya. Kita bisa langsung saja buka file-nya. Oke, ini file revisi sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita notif reviewer-nya. Terima kasih sudah melakukan review di artikel ini. Dengan cara menekan tombol email di bagian ini. Oke, oke, thank you. Klik saja langsung, send. Oke, jadi kita bisa merating si reviewer-nya. Dengan cara memilih, disini ada 54321, kita langsung saja klik record. Oke, selanjutnya, umpamanya artikel ini kita akan terima. Jadi, kita langsung memberikan keputusan di sini, accept submission. Kita langsung saja klik record decision, klik ok. Oke, sudah accept. Selanjutnya kita akan memilih file yang mana yang akan kita kirim ke copy editing. Contohnya file yang sudah diperbaiki tadi. Contoh yang ini. Kita klik send to copy editing. Oke, sekarang kita sudah di copy editing. Kita bisa memperbaiki kembali apabila ada kesalahan pada metadata, kita review metadata-nya di bagian ini. Oke, selanjutnya di bagian ini kita klik complete saja langsung. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengirim kembali file ke author. Jadi, si author ini akan kita notif kembali agar supaya file-nya dilihat lagi apa sudah tidak ada kesalahan dalam penulisan. Contoh, ini file copy edit. Kita save. Ini file. Oke, selanjutnya kita upload di step yang kedua di bagian ini. Kita pilih file-nya, klik open, klik upload. Oke, sudah upload kita notif lagi si author. Oke, ini ada step-step-nya di sini. Oke, langsung saja kita klik send. Oke, selanjutnya kita akan login lagi sebagai author. Kita akan lihat seperti apa email dari copy editing. Oke, kita akan login lagi sebagai author. Kita cari namanya. Oke, aktif. Oke, di sini berubah lagi status in editing. Oke, kita akan login lagi. Oke, ini file yang sudah dikirimkan oleh editor ke author. File copy edit. Kita coba buka. Ya, ini berhasil, ini file copy edit. Oke, jadi selanjutnya apabila sudah tidak ada kesalahan dalam penulisan, kita bisa langsung menotif editor di ikon email bagian ini. Kalau ada kesalahan, kita bisa mengupload kembali filenya di bagian ini. Oke, anggap saja sudah tidak ada kesalahan, kita notif si editor, projection editor. Oke, klik send. Oke, sudah selesai. Kita log out lagi, kita kembali ke section editor. Oke, di sini sudah ada. Oke, jadi di sini ada keterangan bahwasannya tanggal sekian. Tidak ada perubahan di file ini. Kalau kita ada komentar dari si author, bisa kita lihat di bagian ini. Kalau ada, apa namanya, komentar. Oke, kita notif lagi si author. Oke, thank you for copy editing. Oke, klik send. Oke, selanjutnya di step ketiga, kita diminta mengupload file final yang nantinya kita, yang akan kita layout. Oke, contoh saja. Kita akan upload file copy edit. Oke, kita kasih tanda. Ini file final. Jadi, contoh saja. Kita save as. Oke, selanjutnya. kita upload. Kita open. Kita upload lagi. Oke. Selanjutnya, kita di sini akan menentukan artikel ini akan terbit di volume berapa. Jadi, kalau kita belum membuat isunya, isu volume-nya, kita bisa membuat di bagian editor. Oke, kita coba. Membuat isu. kita login lagi sebagai editor. Kita buat edit create isu. Oke, ini contoh. Ini sudah terisi otomatis karena sebelumnya sudah ada isu yang sudah kita buat. oke, contoh saja. Oke, contoh saja. Ini contoh September 2020. Oke, kita save. Ini sudah jadi isunya. kita look at lagi sebagai section editor. Selanjutnya, kita pilih volume yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, volume kita record. selanjutnya, kita tentukan tanggal berapa artikel ini akan terbit. Kita report lagi. Oke, selanjutnya di layout. Di layout ini kita akan mengupload file artikel versi final dalam bentuk PDF. Oke, kita ubah dulu filenya jadi PDF. PDF. Oke, sudah berasal jadi PDF. PDF. Kita pilih delay ya. Selanjutnya, cari file yang akan kita upload. Ini contoh. Klik upload di bagian ini. Oke, ini informasinya. Kalau kita ingin mengganti file yang akan kita publish, kita bisa mereplice-nya lagi di bagian ini. Selanjutnya, kita klik save. Oke, di sini sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan menotifkan kembali si autor apabila sudah tidak ada kesalahan dalam di penulisan metadata. Kita bisa request lagi di bagian ini. sama seperti copy edit. Kita klik send. Oke, sudah selanjutnya kita akan lihat email-nya seperti apa. Kita login lagi sebagai author. kita login as. Oke, ini statusnya. Oke, ini sudah ada email. apabila kita ingin merequest untuk mengganti metadata, kita bisa memberikan komentar di bagian ini. Contohnya, Pak, tolong metadata di edit. Contoh. Kita bisa klik save and email, bisa juga kita save. Kita save saja. Selanjutnya, kita notifkan balik si section editor. Oke, complete. send. Oke, sudah selesai. Kita login lagi sebagai section editor. Kita lihat. Oke, di sini sudah complete, berarti sudah ada respon dari si author. Kita lihat di sini komentarnya. Oke, ini komentar dari si author. Pak, tolong metadata di edit. Jadi, kalau kita ingin mengedit metadata, kita bisa mereview lagi metadatanya di bagian ini. Ini contohnya, kalau masih ada kesalahan dalam penulisan metadata. Oke, selanjutnya kita akan mempublish artikel ini. kita notif terlebih dahulu si author. Terima kasih. Oke, thank you to proofreading. Kita send. Oke, jadi di sini proses copy editing sudah selesai, layout sudah selesai, proofreading sudah selesai, kita juga sudah memberikan jadwal terbitan untuk artikel ini. Oke, sekarang kita akan coba langsung saja publish artikel ini. Kita kembali lagi ke editor. editor. kembali ke editor. Kita login as lagi. Oke. kita lihat isu terkini. Oke, jadi di sini sudah ada satu. Sudah selesai, kita pilih saja volume-nya. Oke, selanjutnya kita berikan nomor halaman untuk artikel di bagian ini. contoh 1 sampai 18. Oke, kita sebelum publish kita bisa preview di bagian ini. Kita lihat apa sudah tidak ada kesalahan di artikelnya. Oke, ini contoh preview-nya. Oke, selanjutnya kita publish isu. Oke, sekarang sudah di publish. Kita lihat lagi. Sorry. Oh, ya benar. Kita ubah atau kita record volume terkini. Contoh yang sebelumnya kita sudah buat. Ini volume 6 nomor 3 kita record. Jadi, akan tampil di halaman depan. Sekarang kita lihat. Oke, sudah berhasil. Jadi, kalau kita tidak melakukan record di bagian ini, masih akan tampil volume yang sebelumnya. Jadi, demikian begitu saja Pak Viriel untuk management submission-nya. Halo. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhajir yang telah memberikan materi ya. memang tes dari awal submit sampai publish memang memerlukan waktu yang cukup. Jadi, terkadang kita penulis yang kurang paham itu ya, taunya submit langsung nunggu mau publish. Padahal banyak proses yang harus dilewati yang tentunya ini merupakan edukasi bagi penulis sendiri. jadi bahwa artikel itu tidak serta-merta ketika sudah di-submit langsung bisa dipublish. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan proses manajemen terbitan yang ada di Open Journal System untuk versi 2. Nah, Bapak-Ibu kita sudah pukul kalau waktu Indonesia Tengah ini sudah pukul 16 ya, 4 sore. teman-teman di Jawa dan sekitarnya pukul 3 dan tentu saja teman-teman kita yang di Indonesia Timur pukul 5 sebentar lagi mau buku pasah. Saya sebelum ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak Muhagir dan Prof. Rahmat Prof. Rahmat masih ada ya? Ya, karena memang pembahasan materinya memang harus detail dari Prof. Rahmat dan Pak Muhagir tadi. Tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang di chat tadi yang sudah saya bantu jawab. Kalau misalnya masih diselikasi waktu sekitar 10 menit saya mohon izin dulu sama pusat sebagai main host pusat masih ada ya Ibu Zul atau Pak Andri ya Pak Ketum atau admin. Kalau misalnya masih ada kesempatan 10 menit saya masih Pak Ketum ya? Ya, masih Pak silahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Ketum sudah mengizinkan kita. Jadi sebenarnya saya lihat juga di Youtube ada beberapa pertanyaan cuman saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya mirip-mirip jadi saya ambil saja untuk akomodir semuanya. Terlebih dahulu Prof. Rahmat masih stand-by karena ada juga beberapa pertanyaan yang untuk materinya Prof. Rahmat tadi. Prof. Rahmat belum-belum stand-by ke Pak Muhajir saya dulu Pak ya. Iya, boleh. Oke, Pak Muhajir saya sudah menjawab beberapa pertanyaan jadi mungkin itu apa kita skip saja yang belum sempat saya jawab tadi ini mengenai kalau menurut pandangan Pak Muhajir ketika itu sudah masuk di kopi di bagian kopi edit apakah masalah sistematika itu masih menjadi bagian dari tugas kopi editor walaupun tadi sudah saya jawab sebenarnya itu tugasnya editor kalau misalnya sistematikanya itu tidak lengkap ya harusnya dikembalikan karena kopi editor itu tugasnya melihat fokus melihat bagaimana mengenai tata tulis dan hal-hal terkait dengan teknik itu kan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Muhajir terus ada yang bertanya siapa ini saya Ibu Fahro atau Pak Fahro ya mengenai boleh dicontohkan tidak mengenai abstract view maupun pd view di setiap artikel ini kayak terpotong apanya yang dicontohkan maksudnya abstract view nya itu kemudian Pak Rangga kalau publish dulu metadata artikel tanpa pdf nya karena artikel masih proses layout atau editing apakah bisa di apa masuk di publish dulu tapi belum selesai nanti dijawab itu saja dulu dari beberapa pertanyaan silahkan Pak Muhajir dijawab terkait mungkin Pak Muhajir juga bisa langsung baca-baca yang di Youtube saya lihat dulu beberapa pertanyaan nanti saya gabung saya jadi baik di copy editing tadi sebenarnya itu masih tugas editor ataupun session editor untuk menyempurnakan kembali artikel yang sudah melalui tahap proses pereview jadi itu kita apa namanya tugas dari editor ataupun session editor dan akan dikembalikan ke autor apabila masih ada kesalahan-kesalahan pada penulisan jadi tadi saya sudah contohkan si section editor ataupun editor mengupload kembali file artikel yang sudah melalui proses pereview oke selanjutnya untuk abstraknya kita bisa review review dulu sebelum terbitkan jadi kita masih bisa mengedit kembali metadata-nya tanpa kita bisa memperbaikinya di bagian metadata jadi contoh seperti ini kita bisa mempreview-nya atau mengedit-nya kembali oke disini contoh dari bagaimana kita mau edit metadata-nya baik baik bagi saya Pak Feriel demikian oke di youtube ada ini pertanyaan tapi ya mungkin bisa dicontohkan secara cepat mengenai proses review untuk round 2 atau round 3 jadi ketika misalnya ya mungkin keputusannya pada saat dari reviewer itu resubmit ya karena memang biasanya ketika resubmit biasanya itu langsung otomatis masuk di round 2 mungkin bisa dipraktekan oh bisa bisa oke kita akan resubmit eh sorry di bagian review kita coba resubmit oke sorry selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya kita login lagi selamat menikmati harusnya disini sudah jadi baru lagi round yang kedua mungkin karena saya sudah submit makanya tidak terjadi perubahan di bagian ini harusnya dia berubah jadi round yang kedua mungkin karena saya sudah submit makanya dia masih tetap di round yang pertama jadi mungkin dijelaskan saja jadi ketika reviewer itu memilih resubmit for review itu otomatis nanti di apa di editing itu akan berubah masuk ke round 2 kalau keputusannya juga resubmit tadi kan keputusannya apa revision required ya iya revision required atau accepted kan jadi tidak muncul jadi round 2 round 3 itu akan muncul kalau permintaannya adalah resubmit for resubmit for review jadi ini akan kembali lagi file-nya ini akan bersih lagi dimulai dari awal lagi mungkin karena saya sudah melakukan submit makanya perubahan di bagian ini tidak terjadi harusnya disini sudah menjadi round day kedua karena sudah melakukan resubmit baik demikian di chat juga sudah tidak ada lagi karena program konfirmasi ke saya beliau lagi ada kegiatan lain sehingga sudah meninggalkan mungkin tempatnya tadi pada saat membawa materi sehingganya sudah tidak bersama kita lagi ada pun beberapa pertanyaan baik itu yang ada di forum zoom maupun yang di live streaming silakan Bapak Ibu bisa langsung mengontak email atau mungkin ada kontak WA dari Prof. Rahmat maupun Pak Muhajir kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab di sesi ini untuk materi di tadi sudah saya bagikan di zoom untuk yang di youtube silakan Bapak Ibu untuk DM ke Instagram RJI sekaligus menanyakan sertifikat ya sertifikat hari sudah ya sudah berubah oke silakan bagi yang belum menerima materi silakan meminta ke ini dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu khususnya pemateri hari ini Prof. Rahmat tadi kemudian Pak Muhajir yang telah berkesempatan bersama-sama kita kurang lebih 2 jam setengah ya untuk acara web seminar seri pertama jadi insya Allah ini juga laporan ke Paketum bahwa RJI untuk pengurus daerah Borontalo berencana akan mengadakan beberapa seri ini baru seri pertama sambil menunggu beberapa pengurus daerah lain juga karena hampir saya lihat hampir mengadakan semua jadi ini merupakan seri pertama nantinya seri selanjutnya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini seri 1 sampai mungkin kita sampai seri 3 atau seri 4 jadi kami juga masih memohon izin kepada pengurus pusat untuk memberikan kesempatan memilihasi kami pengurus daerah khususnya RJI Borontalo dan Alhamdulillah hari ini peserta yang hadir bukan cuma dari Borontalo hampir seluruh Indonesia hadir dari sambung sampai Merauke terima kasih atas partisipasinya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak membuat Bapak Ibu sifat puas karena sebenarnya di RJI setiap daerah maupun dari pusat itu selalu memberikan materi setiap pekannya terkait dengan penerbitan terkait dengan jurnal dan hal-hal terkait dengan penerbitan itu sendiri dan Bapak Ibu kalau misalnya kelewatan hari ini untuk mengikuti secara live bisa melihat siaran ulangnya atau rakamannya di akun YouTube Relawan Jurnal Indonesia silahkan di subscribe supaya mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang di share di situ dan kami mengajak untuk tidak henti-hentinya kepada kita semua untuk dapat bergabung di kesempatan lainnya terima kasih kami ucapkan kepada RJ Pusat khususnya Kota Umum Alhamdulillah beliau masih mendampingi kita sampai sore hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Narasumber dan atas kekurangannya kami mohon maaf mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain baik secara langsung maupun virtual seperti ini dan kita berdoa semoga keadaan yang belum normal ini dapat segera teratasi saya ucapkan terima kasih pada semuanya di Lahi Topik Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh